Terima kasih Jarum jam menuju ke angka sembilan Cakep Detaknya terdengar kencang Cakep Kok Pak Bule belum datang? Dia kebiasaan Cakep Bukan pantun aja Pasti dia akan memakai alasan yang sama Jalanan macet Alasan basi Gak ada ojek Padahal ojek di pakalan ada Gak ada gojek Padahal gojek dipinggirin hidi Gak ada taksi Padahal taksi dipunggulun udu Sorry sorry Biasa Macet Bidih Kopak bener Udah kayak senang ibu-ibu Oke oke cukup 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 Kita mulai perundingan ini dari Kebiasaan Step shooting pasti usul upan Aku dimana Andin Kamu dimana Andin Andin Anjar yang ada Hei Hei Itu ibu saya Anjing Maaf pak Bisa dimulai Perundingan hari ini Mungkin dari Dulu saya cinta sama anak yang rumahnya Ada pohon buah Apalagi Kalau keluar rumah Rambutnya suka Dikat ke belakang Kok anda melancur hat Maaf Hari ini kita bahas Sepak bola Oke Kalau saya sih ya Besok Anda Dikit saya ke Jakarta Kenapa jadi audisi Anjing Maaf Ya mungkin Dari pak Diki dulu Silahkan pak Diki Silahkan pak Ya Jadi Saya peserta dari Cicinde Utara Nama saya Diki Hermawan Biasa di Sapa Senang Kalau di rumah Dipanggil Mati Ini saya mau sulap Ini kenapa sulap Anjing Kok malah ngaur Anda malah bercanda Ini bukan komedi Maaf Anda sama saja Kayak pak Gembel Dikit-dikit minta maaf Dikit-dikit minta maaf Ujung-ujungnya klarifikasi Klarifikasi Bikin ulah lagi Klarifikasi lagi Ulah lagi Klarifikasi lagi Ulah lagi Stop Tenang Dan rasakan Kalian hanya akan mendengar Suara saya saja Siapa nama kalian Kok malah sulap lagi Anjing Maaf Sekalian mau klarifikasi Silahkan pak Diki Manusia tidak ada yang sempurna Yang sempurna Hanya Allah Jadi mohon Memaklumi Dan Surupan lagi Sayo Aing Aing Silaru Yang sempurna Lampung Sok dipayakan Jadi Adalah olah Bisa serius Bisa serius dikit Silahkan lanjut pak Oke Jadi Sepak bola di kampung Suka Kamu Hah pak Diki Pak Diki Aku kan sudah ada yang punya Maksud saya Sukamulya Maaf pak gembel Sepak bola di kampung ini Kok hilang Anjing Apanya yang hilang Korek hilang Anjing Mana ya Saya tahu Ketak korek Anda dimana Dimana pak Ibi Yang kalau malam hari Suka makan daki Pak Bule Iya saya sendiri Ada yang bisa dibantu Tolong Anda berdiri Emangnya kenapa Lihat pak Diki Dasar marek Maling korek Maaf pak Diki Kayaknya ada kesalahpahaman Masa iya Saya duduk jauh Sama kursi pak Diki Saya yang ngambil Mana bisa Semua bisa dilakukan pencuri Sekalipun Pencuri itu Tidak punya tangan Yang namanya pencuri Pasti Tidak akan mengakui Identitasnya Oke cukup Para jiwa-jiwa Kita lanjut Pembahasan Sepak bola Di kampung ini Tadi Nyampe mana ya Sampai sepak bola Di kampung ini Tadi Kepotong Kok hilang Anjing Kok dompet saya Hilang Anjing Saya juga kehilangan pak Kehilangan Jadi diri saya Sebagai laki-laki pak Harusnya Ada whatsapp masuk Saya diputusin pak Yang lebih sakit hati lagi pak Pacar saya Jadian Sama ayah saya pak Ini sudah Di luar pembahasan Kacau Terus Dompet hilang Kenapa jadi Horror gini sih Pak bule Coba pikirkan lagi Mungkin Bapak dompetnya Ketinggalan di rumah Hei ini ada Maaf Ini pas berangkat ke sini Simpen dompetnya Ada di sebelah kiri Kok Tiba-tiba ada di kanan ya Karena dompet Memiliki arti kata Dom Domba Pet Kajempet Domba Kajempet Kajempet dong Domba kejempet Jadi Kalo domba kejempet Domba itu akan mencari tempat yang luas Dan nyaman Ya itulah dompet Jadi Kalo dia kejempet Di kantong kiri Dia akan pindah ke kantong kanan Perfecto Bravo Pastoto Degang soto Degang soto dimano Tak tau lah sayo Semuanya yuk Yuk ayo Yuk ayo Yuk ayo Yuk ayo Eh Anji Anda kira Ini lagi nonton bola Jangan nonton bola Tanpa kacang Garuda Garuda ada singkatannya Singkatan lagi Semua ada singkatannya Nah Singkatan Ada singkatannya lagi Kapan mulainya Oke oke Mohon tenang Setenang tenangnya Kok ngeliat itu Ranji Maaf Saking tenang Oke Sepak bola di kampung kita Sekarang hanya tinggal bola Yang tadinya olahraga nomor satu Di kampung ini Sekarang digeser oleh olahraga Apa hayo Pak Idy Anak saya beli monopoli Kok gak ada negara Indonesia Emang gitu ya Emang beli monopoli nya dimana Di poli anak Eh Pontianak Kalau di poli anak Eh Pontianak Emang gak ada Indonesia nya Lagian Beli monopoli Jauh-jauh aman Iya sih Saya yang salah Ini poli Eh Lain kali Kalau mau beli monopoli gimana ya Di deket tol Cipoli Eh Cipali Banyak yang jualan disitu Murah-murah Oh Disitu ya Monopoli Pontianak Lain kali Cipali Tep Ya Pak Gembel jawabannya Olahraga poli Tepat sekali Selamat Anda mendapatkan 2 juta Tepat sekali 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 Adikannya berapa ini Jut Jut Panjol aja deh Tadi bahas apa Sepak bola Yang dikatakan padiki Ada benernya juga Mungkin Sepak bola juga masih ada Tapi Pengurusnya yang tidak ada Terus Kemana pengurusnya Pengurusnya ada Ada di rumah masing-masing Mungkin Ada kesibukan Mungkin Tapi Meluangkan sedikit waktunya Untuk generasi Bisa kan Jangan Cuma ngandalin Untuk dilatih Tapi Kayak mereka butuh bimbingan Dari yang tua Karena menurut saya Jika berlatih Tanpa pelatih Itu seperti Upacara Tanpa hormat Maksudnya Jadi begini Saya perjelas lagi Apa yang dimaksud padiki Ini adalah Zaman dimana Anak muda Sudah punya pola pikir Masing-masing Bisa diatur Tidak semua sama Jika berlatih Tanpa pelatih Mereka akan egois Berlomba-lomba Menjadi jago Merusak tim Lama-lama Menjadi hancur Itu mengapa disini Sangat dibutuhkan bimbingan Saya rasa Ada banyak Cuma sedikit Yang berminat Faktor keuangan Bisa jadi Untuk sekedar Melatih saja Itu tidak cukup Uang kayaknya Nomor dua deh Dalam sepak bola kita Kalian bisa lihat kan Di kampung ini Uang ngalir Di berbagai sumber Tapi pak Uangnya Lari kemana Apakah Rumput di lapangan Sudah rapi Apakah Yang gawang Sudah bersih Itu masih gitu-gitu aja Bapak lihat Lapangan poli Makin hari Makin bagus pak Bisa-bisa Lapangan bola Akan menjadi lapangan poli Yang ketiga Hanya soal waktu Siapa Yang mau jadi pengurus Dia pantas Disebut pahlawan Sudah saatnya Sepak bola kita Reformasi Bukan hanya Sepak bolanya saja pak Tapi Pemikiran orangnya juga Harus profesional Karena kita tahu Selama ini Orang-orangnya Hanya pintar di panggung saja Jujur nih pak Sepak bola di kampung kita Hanya tinggal sebuah nama Semoga saja Tidak ditinggalkan selamanya Kita butuh orang jujur Susah juga mencari orang jujur Di kampung ini Rimba pak Siapa yang jago pencitraan Dia dianggap hebat Bukan dari kejujurannya Kita lihat saja nanti ke depannya Bagaimana perkembangan Sepak bola di kampung ini Mafia hukum Hukum saya Karena hukum Tak mengenal siapa Mafia hukum Hukum saya